hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya monalisa kania nah alhamdulillah ini mama kania ada kesempatan untuk beberes dapur ini ya ini akan ditata kembali karena masyaallah tempatnya itu tidak tertata sekali gitu karena kami itu kemarin renovasi lantai gitu jadi semuanya barang-barang hampir semua gitu sampai kami pun tidurnya itu di dapur gitu jadi apa ya berantakan sekali lah gitu nah seperti ini ya ini lemari dapur tapi di atasnya ada kayak buku-buku atau kitab-kitabnya ayah kania kemudian di atas ini juga masyaallah ada kayak keranjang kemudian buku-buku terus disitu juga nah sampai ada kipas angin segala gitu itu mau di bereskan mau ditata kembali kemudian juga ini ya berantakan banget gitu kemudian kotor gitu pengennya dicuci kembali gitu nah kayak gini ini kalau dari jauh sih gak kelihatan gitu tapi kalaunya dekat benar-benar kotor sekali ya ini debunya nah insyaallah kepengen dibersihkan nah ini juga sampai ada rak disini ya nah itu ayah kania pagi tadi bikin kue nah itu juga toples-toples yang mau jatuh masyaallah jadi buat teman-teman semua ikutin video memakannya ya memakannya pengen bebares dapur ini kira-kira penataannya apa masih tetap seperti ini atau ada yang dipindah-pindahin gitu oke ikutin video memakannya ya nah jadi sebelum saya ngeberesin atau ngebersihin area dapur jadi saya cuci piring dulu ya teman-teman sebenarnya terjedak dulu gitu untuk waktu menata dapur saya itu gitu setelah saya cuci piring ini si ayah kania itu datang gitu dari pasar subuh jadi nanti deh gitu ya saya akan tampilin video yang saat saya masak-masak di dapur berantakan gitu jadi setelah saya masak-masak itu baru saya lanjutkan untuk bebares dapur gitu nah ini lanjut lagi oh iya sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman kalau saatnya dubbing ini berisik banget gitu entah itu suara motor yang seliweran gitu entah suara lato-lato anak tetangga kemudian ada tangisan anak tetangga juga saya minta maaf gitu ya oke lanjut lagi ke videonya ini tadi itu videonya saya bersihin untuk buku-bukunya dipindahin juga kemudian saya cuciin rak-raknya gitu ini untuk durasinya saya percepat ya teman-teman karena benar-benar lama banget gitu saya aja menghabiskan waktu berjam-jam di dapur ini gitu kebayangkan gitu kalau nya disingkat sampai 11 penitan aja gitu itu harus banyak banget video yang dipotong dan banyak banget video yang harus dipercepat gitu nah alhamdulillah untuk area atas lemari dapur itu sudah tertata rapi ya teman-teman disitu saya isi atau saya taruh botol-botol minum kakak Kania gitu jadi koleksinya botol minum si kakak Kania saya taruhin disitu kemudian saya juga menaruh rak piring gitu ya yang tertutup itu ini lanjut saya bersihin sekalian saya tata gitu tapi ini sih masih reka-reka aja gitu masih belum final gitu ya teman-teman untuk finalnya nanti silahkan teman-teman lihat di akhir video bagaimana penataan apa ya perabotan atau perintilan di dapur pink saya ini nah teman-teman bisa lihatkan betapa berantakannya gitu sebenarnya ini capek banget ya setelah saya cuci piring lanjut saya masak-masak gitu kan gak bisa gitu saya langsung beberes gitu saya juga sambil ngomongin si bayi gitu pokoknya beberapa kali terjeda saat saya mengambil video ini mungkin seperti itu juga ya alasan saya gak yang terlalu aktif lagi di youtube ini karena saya punya anak kecil gitu yang benar-benar harus diberi perhatian full gitu jadi dia kan masih belajar untuk jalan saya takut itu dia jatuh-jatuh atau gimana gitu jadi kalau dia tidak dipegang sama ayah saya sama ayah saya sama ayah Kania atau sama ibu saya gitu jadi itu harus saya full gitu jadi itulah kenapa saya gak yang terlalu lagi di youtube ini insyaallah kalau dia udah bisa apa ya maksudnya gak yang terlalu diawasin lagi insyaallah saya akan kembali lagi ke youtube ini gitu walaupun mungkin kalau ibu rumah tangga dalam rutinitas yang sama keadaan yang sama tapi kan setiap harinya insyaallah itu akan memberikan energi positif kemudian bisa memberi motivasi positif bagi teman-teman bagi saya juga ya yang mungkin agak malas agak pengen rebahan gitu tapi kalau ngeliat video yang beres-beres cara mengatur uang atau gimana gitu insyaallah itu akan termotivasi akan bisa semangat lagi gitu nah lanjut lagi ke videonya ini saya apa ya gak yang ngejelasin banget ya teman-teman detailnya jadi silahkan aja teman-teman ngeliat kira-kira perubahannya itu apa aja gitu di dapur kayu saya ini nah ini saya lap-lap ya teman-teman untuk ngebersihin aja gitu saya itu suka banget ngelapnya pakai tisu basah jadi kalaunya teman-teman bilang boros atau gimana mohon maaf mungkin saya gak bisa kasih contoh yang baik dalam menggunakan tisu ini saya suka banget gitu pakai tisu basah kalaunya tisu kompor yang benar-benar untuk dapur yang bisa dicuci itu habis saya pasti menggunakan tisu basah nah ini mejanya juga ya teman-teman masyaallah apa ya berdebus sekali kayak berkerak gitu pokoknya kotor banget gitu udah waktunya lah gitu untuk dibersihkan kalau gak salah hampir 3 minggu saya gak beres dapur ya untuk disapu-sapu sih iya gitu lantainya tapi untuk area meja area rak area kompor itu benar-benar saya gak bersihkan gitu kemarin juga saya tinggal liburan akhir tahun gitu kan satu minggu jadi benar-benar kotor banget nah ini juga dilihat ya teman-teman di lantainya jadi setelah saya itu beres menatanya baru deh saya kumpulin gitu untuk tisu-tisu basahnya saya apa masukin ke kantong plastik kayak gitu baru saya buang nanti ke tempat sampah nah ini sambil dilap-lap kayak gini ya teman-teman Alhamdulillah menggunakan tisu basah ini menurut saya sih praktis gitu jadi gak yang bolak-balik saya apa ya ngelap apa ngebasahin kain lap seperti itu nah Alhamdulillah ini hampir selesai saya ngebersihin atau ngeberesinya tinggal area kompor sama rak itu aja cuma gak yang ke video full gitu ya teman-teman oh iya untuk area di bawah lemari kompor itu tempat saya menyimpan panci-panci yang tidak berwarna pink gitu atau panci-panci yang agak gosong tapi masih saya pergunakan gitu nah itu saya cuci dan saya tidak videoin gitu karena udah durasinya panjang banget gitu nah saya bares-baresin area sini Alhamdulillah gitu akhirnya dapur kayu ini sudah nampak rapi lah gitu gak yang berantakan banget seperti sebelumnya selamat menikmati nah nah ini tahap terakhir saya menyapu untuk apa area lantainya ini mohon maaf ya teman-teman untuk tikar atau karpet vinyl ini udah ada yang sobek-sobek gitu itu juga saya kasih lakban gitu udah lama banget sekitar 5-6 tahun saya menggunakan karpet vinyl itu di lantai kayu jadi udah waktunya lah gitu apa ya yang sobek-sobek kayak gitu tapi saya masih apa ya sayang aja gitu dengan warna pinknya kemudian saya juga berpikir kalau nya diganti susah banget gitu ya angketin angket apa angketin lemari-lemari yang di dapur ini gitu kan ukurannya besar-besar kayak gitu oh iya untuk keset tadi saya cuci ya teman-teman saya sikat-sikat menggunakan sabun bintang mahkota alhamdulillah warnanya itu tetap bagus tidak pudar kayak gitu nah sampai disini dulu ya teman-teman video saya oh iya itu area samping rumah ya teman-teman pokoknya bersebelahan dengan dapur atau area belakang rumah ibu saya nah ini hasilnya oke sampai disini dulu video saya kali ini mohon maaf banget atas segala kekurangannya sampai ketemu lagi ya di video video saya selanjutnya mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan kata kemudian pengambilan videonya apapun gitu kekurangan yang terdapat dalam video ini dah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati